Salam saudara yang terkasih dan Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu saat teduh bersama-sama. Bapak dalam surga, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah kiranya kuasa Allah Ruh Kudus yang bekerja, memberikan kami pemahaman, dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab ulangan 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan alamu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberan untuk mendudukinya. Dengan demikian, seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan alamu. Serta berpegan pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah, hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Allah nenek moyanmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu esat. Kasihah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarkannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan ketika engkau berbarik atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lamban di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerban kotamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi keluarga Kristen saat ini dalam mendidik anak-anak mereka? Tantangan yang terbesar adalah bagaimana mereka dapat mengkontrol keadaan anak-anak mereka dan bagaimana mereka mengajarkan kebenaran yang sejati. Jikalau mereka tidak sanggup untuk mengajarkan kebenaran yang sejati dalam kehidupan mereka, yaitu kebenaran firman Tuhan yang hidup untuk hidup dalam kehidupan mereka. Maka anak-anak mereka akan diajarkan oleh dunia di luar sana. Karena di luar sana begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara. Dan inilah salah satu tantangan pergumulan keluarga Kristen pada saat ini. Dan tantangan ini bukan hanya baru saja kita alami. Dan pada zaman bansa Israel terutama pada masa Musa memimpin bansa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Di sana tantangan yang luar biasa saudara. Bagaimana bansa Israel selama beberapa tahun di Padanggurung mereka jatuh bangun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mereka jatuh bangun di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika mereka sudah hampir memasuki tanah-kanaan. Tanah yang penuh susu dan madunya yang dijanjikan Allah kepada mereka. Allah berfirman kepada Musa untuk kembali memperingatkan mereka. Apa yang Tuhan peringatkan kepada bansa Israel melalui Musa. Allah memperingatkan kepada bansa Israel kepada Musa. Agar mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua mereka hidup di dalam mengasihi Allah. Karena sepanjang perjalanan kehidupan mereka di Padanggurung. Allah melihat bansa Israel tidak setia. Allah melihat bansa Israel yang tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Allah tidak mau kejadian ini terulang kembali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang akan masuk dalam tanah-kanaan. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada Musa. Untuk mengajarkan kepada mereka. Menanamkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati mereka. Dan apa yang Tuhan inginkan agar setiap kita menanamkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Apa yang dapat kita lakukan? Saudara yang dapat kita lakukan adalah dengarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dua kali Allah menyampaikan kepada bansa Israel. Dengarkanlah hai orang Israel. Ayat yang keempat. Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan lah Allah kita. Tuhan itu esah. Kita harus mendengarkan suara Allah. Kita harus mendengarkan Tuhan Allah kita. Yang berbicara kepada kita melalui firmannya saat ini. Dan ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang dapat kita lakukan lagi saudara? Yang dapat kita lakukan sebagai orang tua. Kita mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kali dalam kehidupan mereka. Kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu berulang-ulang kali saudara. Mengapa harus berulang-ulang kali? Kenapa tidak cukup satu kali saja saudara? Saudara, kebenaran firman Tuhan itu harus diulang-ulang setiap saat dalam kehidupan kita. Itu untuk mengajarkan kepada kita. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Yang seringkali lupa akan keberadaan Allah. Karena keegoisan di dalam diri kita. Kita seringkali lupa dengan firman Allah. Ketetapan-ketetapan Allah. Kita seringkali lupa dengan janji-janji firman Allah. Oleh sebab itu sangat perlu sekali kita selalu mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita ketika mereka jatuh dalam dosa. Ini kesempatan kita untuk mengingatkan mereka akan firman Allah. Ketika mereka buat salah. Ini kesempatan bagi kita untuk mengulang kembali janji-janji Allah. Kita diberikan kesempatan kembali untuk memberitakan injil itu kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu perlu sekali kita mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengarkan. Kita sudah mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Masuk telinga kiri kanan kita. Langsung keluar dari telinga kanan juga. Tetapi biarlah firman Tuhan itu kita tanamkan di dalam hati kita. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita merasakan firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Dan kita melihat akan keberadaan firman Tuhan Allah yang hidup itu. Karena kebenaran firman Tuhan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Melalui Yesus Kristus anaknya yang hidup. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kita sebagai manusia. Kita diingatkan Kristus pun juga sudah mengalami apa yang kita alami. Kristus adalah firman Allah yang hidup. Yang hadir dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa mendengarkan firmannya. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Ada firman Allah yang hidup itu. Kristus Yesus yang telah datang. Yang mengasihi mereka. Yang telah menyelamatkan hidup mereka. Yang membawa mereka masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan takut. Jangan khawatir. Kehadiran gereja menjadi salah satu sarana yang Tuhan pakai. Menjadi rekan. Menjadi saudara. Untuk bersama-sama membawa keluarga saudara. Dan menyediakan fasilitas. Untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Sarana-prasarana. Mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Ada pasutrik. Ada family altar. Ada GKGW. Yang kita belajar bersama-sama. Bagaimana menjadi orang tua. Yang dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita sebagai orang tua. Kita terlebih dahulu. Menanamkan firman Tuhan itu dalam hati kita. Kita terlebih dahulu. Mendengarkan firman Tuhan itu. Kita terlebih dahulu. Belajar berulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara sudah siap. Untuk menjadi orang tua. Yang memimik anak-anak kita. Untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kesempatan yang indah. Yang kau ajarkan kepada kami. Bagaimana kami seharusnya mendengarkan firmanmu. Bagaimana kami seharusnya mengajarkan kepada setiap anak-anak kami. Firman Tuhan berulang-ulang dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana kau mengajarkan kepada kami. Agar kami menanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolonglah kami. Biarlah kau juga Allah yang memampukan kami Tuhan. Bagi orang tua yang bergumul saat ini. Untuk membawa mereka, anak-anak mereka. Untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan keluarga mereka. Mengenal kasih Tuhan yang lebih sempurna lagi. Engkau tolong mempukan mereka. Engkau tolong memberikan hikmat kepada mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton.